Intro Polsek Metro Kalideres Poles Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat. Pelaku berjumlah dua orang berinisial hardanrah serta satu orang penadah yang berinisial AN berawal dari laporan korban yang mengalami perampasan telpon genggam yang dilakukan oleh pelaku. Kapolsek Kalideres Kompos Selamat Riyadi mengatakan saat dilakukan penangkapan pelaku rah melakukan perlawanan kepada petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dengan ditembak kaki sebelah kiri. Menurut keterangan pelaku, pelaku melakukan aksinya kurang lebih sekali Namun, Kompos Selamat menjelaskan masih dilakukan pendalaman karena kasus ini sering terjadi di wilayah Kalideres. Dari hasil penyelidikan, polisi menyita barang bukti berupa sebuah pisau dan dua unit telpon genggam yang merupakan hasil dari kejahatan. Akibat perbuatannya, kini para pelaku dikenakan pasal 365 KUAP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Pada saat ditangkap, satu orang melawan menggunakan peso sehingga dilumpuhkan dengan tindakan yang tegas. Dari Jakarta, Luluita dan Fitri, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!